Intro Aksi yang dimulai dengan Long March dari lapangan Merdeka Berjalan menelusuri Jalan Protokol Kota Sukabumi dengan pengawalan kata teratusan personil Polteres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 Kota Sukabumi. Sepanjang jalan ribuan masa tersebut membawa berbagai atribut bendera hitam dan putih. Yang bertuliskan kalimat tauhid dan poster yang bertuliskan penolakan kenaikan BPJS dan pemindahan ibu kota sambil melantunkan solawat. Tiba di gedung DPRD, masa menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya mereka menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Selain itu, masa juga menolak pemerintah menaikan iuran BPJS karena dinilai akan menambah beban rakyat. Koordinator aksi Budi Lesmana mengatakan, pemindahan itu telah menyalahi konstitusi dan merusak tatanan sejarah. Karena biaya yang dikeluarkan dari APBN hanya 19 persen dan sisanya dibebankan kepada rakyat. Ditambah dengan kenaikan BPJS akan membuat rakyat semakin sulit. Bahwa Tahun jawab amin Terima kasih penjajahan Cina dalam bentuk apabila yang kelas dan kita semua untuk pemerintah BPJS Dari Pemda terima kasih banyak mohon maaf dihentikannya dan mudah-mudahan kita seronan bisa terus pemindahan di muka negara dari Jakarta-Kalibantan. Karena itu menyalahi konstitusi merusak tatanan sejarah dan merusak seni bangsa. Ketika kita menurut dilakukan yang kenaikan hari BPJS karena jelas dengan beban yang sekarang sudah diraksan masyarakat terasa semakin sulit. Wakil rakyat yang menerima kedatangan masa diminta menandatangani petisi untuk disampaikan kepada DPR RI. Dalam aksi itu Wali Kota Sukabumi juga hadir untuk menemui para peserta aksi. Wali Kota pun diminta untuk menandatangani petisi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Aspirasi yang sampai kepada kami pemerintah kota akan kami teruskan ke pemerintah pusat karena tidak bisa dipungkiri kebijakan BPJS ini kan kebijakan pemerintah pusat ya. Yang jelas sebagaimana tadi dari Amir menyampaikan petisi kepada kami aspirasinya setelah menyampaikan orasinya masa pun membubarkan diri dengan pengawalan ketat personil TNI dan Polri. Budi Setiawan Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.